Yo, welcome back to Ragged ID channel Halo Ragged Mania, jumpa lagi bersama saya Mr. T Ya, kali ini saya tidak sendirian ya Ditemani oleh Om Aang Atau biasa dikenal dengan Om Januar Dwi Juang Apa kabar Om? Baik Ya, oke Kali ini kita mau memberikan tips ya Om ya Tips untuk terkait dengan treatment patuh ya Ini sekarang aja kita ada undang Om Januar Dwi Juang nih Karena kita lihat nih Om Januar nih pernah post gitu ya Post tentang treatment ya Treatment sepatu rough out ya Ruff out Ya, umumnya Dwi Juang rough out Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Mengenai treatmentnya atau bagaimana tips dan triknya ya Oke, sebelumnya buat Ragged Mania yang belum like dan subscribe channel Ragged ID Don't forget like, share, and subscribe channel Ragged ID Stay tuned Strike to the point Oke Ragged Mania Supaya lebih akrab nih kita kenalan dulu ya dengan Om Aang ya Biasa disapa dengan Om Aang Om Aang ini merupakan chief dari Batavia Rating Society ya Oke, kepada Om Aang nih silahkan Om Perkenalkan dulu biar Ragged Mania pada kenal ya Biasanya nih Mas Tansil pada saya Aang Cuman kalau di Instagram namanya Januar Dwi Juang Saya dari Batavia Rating Society Kebetulan, aduh seneng banget nih masuk di Youtubenya Ragged ID Kemang-kemang cuman liat-liat aja Mau komen aja segen Gara-gara treatment sepatu Rafford Terus lupa bikin videonya, karena akhir-akhirnya saya seneng tuh Mas Bikin kayak IGTV, tips and tricks, atau apalagi itu di IGTV Pas lagi treatment sepatu Rafford nih Sepatu saya nih Lupa bikin videonya gitu Terus banyak-banyak yang DM Biasanya bikin, kenapa posting after before aja Kenapa nggak bikin ini Terus akhirnya kemarin kita ketemu Terus Tansil ajakin kita Itu gimana ya kalau Ya biar lebih ini kan Karena memang banyak juga sih yang chat ke kita kan Mengenai bagaimana sih treatment sepatu yang Rafford kan Karena memang banyak sih orang yang pakai sepatu Rafford ini Tapi bingung untuk perawatannya gitu kan Makanya kemarin kita juga search dan lihat Wah ini pas banget nih kita undang Om Januar di Juang nih kan Untuk berbagi tips kepada ragetman-nya ya Om Om mungkin ada yang disampaikan Untuk sebelum kita treatment kan Kita kan harus kenal dulu ya Untuk jenis kulit atau gimana ya Untuk nama Rafford sendiri itu Biasanya kan jenis leather pada umumnya orang sebut ya Tapi kalau ini kebetulan kita bahasnya emang di Red Wing Red Wing itu biasanya dikenal dengan namanya Muliskinah Iya, Muliskinah Kalau gue sendiri kenapa gue suka Rafford Ya kalau gue belajar-belajar di artikel atau di Google Gue terinspirasi karena ini sepatunya dulunya ini kulit Rafford itu yang paling kuat Oh Kita jangan sampai salah paham dulu nih Kulit Rafford itu kan Arang kadang ada salah sebut nih Oh bahannya sweat ya Kan ada tiga tuh No box No box apa nabok ya tulisannya Wah kadang kalau untuk membaca itu sudah selesai tapi gak masalah ya Yang penting paham ya penyampaiannya ya No box, sweat, sama Rafford ini sendiri Nah itu kan sebenarnya tiga jenis leather yang berbeda Waktu saya belajar-belajar terus ngumpul-ngumpul sama teman-teman di Batavia Terus sama teman-teman kan sering-sering ngopi juga nih Iya Nama mereka-mereka ya Dari situ saya tahu nih Nah dari Rafford ya Kita bahas dari kulit No box itu sendiri ya No box dan sweat itu dari jenis genuine leather Genuine leather Kalau yang No box itu dia lebih kuat Lebih kuat daripada sweat No box itu waktu teneringnya disamaknya dari genuine leather dari sisi luarnya Iya sisi luarnya Jadi karena lapisan kulit nih genuine leather dia disamak dari sisi luarnya Jadi kita masih bisa nemuin sisi segi cacatnya Karena tenderinya di amplas sampai keluar bulunya itu dari sisi lapisan kulit terluar Sedangkan sweat itu tenderinya diambil dari sisi dalam kulit Dari genuine leather ya Nah kalau untuk Rafford sendiri beda Dia dari full grain Oh dari full grain, bagian paling tebal ya Iya paling atas full grain tuh Yang paling tebal tuh yang biasanya paling mahal tuh Full grain itu dia diambilnya dari sisi dalamnya Oh Di amplas digosek sampai keluar bulunya Oke 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 Makanya lapisan Rafford ini lebih kuat Iya durabilitnya lebih Nah iya Nah Rafford sendiri saya pernah baca juga itu pertama kali digunakan waktu perang dunia ya Perang dunia Nah itu diperlakan sejenis sepatu Boondocker ya Boondocker Boondocker itu emang sepatu yang tahan di segala medan Perawatannya paling gampang Oke Dan sebenarnya juga gak dirawat pun juga gak masalah Cuma kan balik lagi karena kebutuhan sekarang untuk sepatu-sepatu Dan sekarang ini kan lebih karena untuk fashion atau kayak gimana Dia pengen yang kelihatan look bawaannya Atau yang ya dipakai buat tempur sendiri Seperti itu untuk pengalaman Kayak sepertinya itu sih yang saya dapetin Saya dapetin tentang kulit Rafford itu sendiri Rafford ya Oke berarti memang dari segi durabilitinya Rafford ini Lebih oke ya Kembangin dari dua jenis kulit tadi ya Bukan berarti yang no-bog atau yang set itu jelek Enggak semuanya Ada harga Ada yang harus didapatkan Ada kelemahan Ada kelebihannya juga Oke benar-benar Untuk suat sendiri kan karena Kenapa dia agak sedikit Karena dia kelebihannya lebih lembut Lebih lembut Lebih lembut Kalau orang kota memang kasar banget Tapi dia kuat gitu Luar berarti orang kota paling bagus Bukan Tapi untuk perawatannya itu Ada perbedaan berarti ya Dari segi perawatannya Itu kan tadi ada jenis kulitnya Tapi hampir serupa tapi tak sama ya Kalau kebetulan karena saya lebih suka Rafford Dan saya nggak punya sepatu jenis nabok and sweat Oh iya Ini saya nggak tahu Oh iya oke oke Kan misalnya Saya lakukan ini karena Ini kalau kebetulan sepatu saya sendiri Oh iya oke oke Dengan pengalaman saya Kalau gitu buat ragetannya ini Kita langsung saja mungkin ya Persiapkan alat-alatnya ya Mas Ang ya Ya boleh Disini sudah ada patuh ya Sepatu-sepatu yang akan kita treatment Mungkin nanti Mas Ang akan lebih Menjelaskan untuk perlakuannya Gimana karena ini kan dari kondisi Ini sepertinya perlakuan agak berbeda ya Ada yang mungkin harus di treatment Dengan cara-cara yang praktis gitu kan Kita tahu ada perlakuan khusus gitu ya Treatment sepatu itu kalau menurut saya itu ada 3 tahapan sih ya Yang pertama kenalin dulu jenis kulitnya Ya jenis kulitnya Yang kedua Mau dibawa ke arah mana itu sepatu Oke Bahkan karena kan ada yang ingin mempertahankan patinanya Ada yang ingin terlihat look dari awalnya dari barunya seperti itu dipertahankan warnanya Ada juga Terus ada yang juga yang buat sepatu tempur bahkan Oh pengennya pengen buluk banget pokoknya Oh biar-biar kelihatan Paget style ya Paget style banget kan Oke Nah itu ya Poin yang kedua Sebenernya tidak ada yang lebih bagus atau lebih buruk alat treatmentnya kondisionernya Ya Kalau memang misalnya ya leather cream atau kondisioner Dia mau diaplikasiin ke sepatu yang mana itu kalau emang belum yakin Coba make surein dulu di bagian terkecil dari kulitnya Oh ya ya Atau tanya langsung sama yang jual Oke ragamannya ya Disini ada 3 sepatu yang akan kita treatment ya Ya brandnya Red Wing Dan ini ada seri 8105 ya Dan 8083 dan 1903 Nah ini nanti kita akan treatment ya bersama dengan Mas Aang Dan disini juga ada beberapa alapan ya yang sudah kita sediakan Mungkin nanti Mas Aang bisa mengaplikasikan beberapa jenis ini ya Yang pertama untuk ini dulu ya Ya dulu deh soalnya disini kan ada kondisi sepatunya ya Ya oke Untuk yang 8105 ini kan masih kelihatan Masih bagus ya untuk warna nya ya Ya mungkin biar-biar di use Enggak begitu kotor banget Cuma di outsole nya aja Outsole nya doang Jadi kita mau untuk treatment ringan aja nanti Oke Terus kalau yang ini kan udah mulai kelihatan kotor banget Nah yang disini nih Mungkin udah kebanyakan di treatment kali ya Jadi sampe Bulu-bulu dari rough out nya itu sampe gak kelihatan Sampai rata begitu sampe tidur sampe keras banget disini Kelihatan banget nih Oke oke Ini sampe kaku Harus treatment khusus berarti ini ya Pelakukan khususnya Ini sedikit agak extreme ini Oke oke Mungkin langsung saja ya Ragamannya kita treatment 8105 ya bener ya 8105 bener Oke Tahap yang pertama apa dulu nih Yang pasti harus Terus Lepas tali dulu lah Ya lepas tali dulu ya Karena Kalau gak dilepas tali nya Biasanya kan ada debu di sela-sela lidah Bagian lidahnya Lidah di alprennya ini kan bisa ada nih Bisa terlewatkan ya Oh iya untuk Untuk Asal dari mas Anjil nih Kenapa red wing Kebetulan yang saya punya ini kan Red wing Jadi saya belum pernah coba Treatment jenis kulit rough out Di sepatu brand lain Oh oke Jadi tahunya ya Saya punya red wing ya Red wing Di sini kan Ada 8105 nya punya Dari Rajat ID nih Terus Sama 8083 nya Punya saya sendiri Iya Dan ini kebetulan yang 1903 nya itu Miliknya Umbril Tujuannya di secret ini Untuk hilangkan debu-debu Yang gak menempel Oke Oke Sebenernya teknik mensikat gak perlu ya Menurut begitu penting gak Tapi yang lebih 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 tepat sih menurut saya Kan ada yang Seperti ini Oh iya Ada yang begini Ada yang begini Oh iya Oke Ada yang begini Jadi kalau C1 segini Dia langsung keluar kan Jatuh gitu Kalau ada debunya Tapi kalau begini Kayaknya Dia di sini aja Oh iya Entah itu sepertinya Berfungsi atau tidak Ya Saya lebih nyaman seperti ini sih Oke Teknik seperti ini Jadi debunya bisa lebih terangkat ya 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 Iya Tadi kan kita udah sikat-sikat nih mas ya Iya Sudah kelihatan lebih bersih sepertinya ya Iya Tapi sepertinya iya sih Ini sih masih bersih Masih bersih ya Jadi kita gak perlu Pakai sweat eraser nih Cukup pakai Pakai sikat Sikat no box ini udah cukup nih kayaknya nih Oh Di bagian-bagian Kan biasanya kalau disikat Pakai sikat yang besar ini mas Ya Bagian sela-sela yang Yang gak terjangkau ini kan susah nih Kita bisa pakai alat ini untuk 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 bersihnya Contohnya seperti ini nih Pada bagian midsole-nya ya Ya bagian-bagian Midsole-nya ini kita bisa-bisa bersih ini Ya Jadi setelahnya dia untuk Membuat Apa bagian kulit ini lebih Segar seperti itu ya Pakai Apa tadi Sweat eraser ya Bukan pakai Pakai sikat sweat Oh sikat sweat ya Oke sikat sweat Oke bisa ditunjukin nih buat teman-teman ragamannya Gimana sih Sikatnya itu Oh Sikatnya seperti ini Biasanya nih Disini ada Ada bahan karetnya ya Kayak penghapus itu bahan karetnya lembek Terus Disini ada Ada sikat berasnya yang dari Kawat Ya tengahnya dari kawatnya Jadi disaat kita setelah Setelah pakai bagian sela-selanya yang susah dijangkau Pakai ini Oke Mohon maaf Untuk Untuk angkat bulu-bulunya kita pakai sikat yang ada kawatnya ini Oh Jadi langsung aja disikat Searah ya berarti ya Searah Seperti itu Oh Oke Karena berhubung ini sepatunya sepertinya masih bersih Jadi ya Bagian uppernya Cukup Kita sikat seperti itu aja udah cukup Tinggal kita tentukan mau pengen bersih Outsole-nya atau bagaimana Ya balik lagi ke Searah masing-masing Oke Oke rakyat mania Untuk jenis sepatu wrap out ini Mas Ang ini bisa kita tambahkan Nano protector ya Karena berdasarkan pengalaman kita nih Kira sebelumnya pernah juga buat nih Untuk sepatu Biar anti air ya Nah ini bisa kita gunakan Nano protector Dan ini Caranya sangat mudah di aplikasikan Hanya tinggal di semprot saja ya Mungkin langsung ya kita cobain ya Coba coba Nah Mungkin langsung di pegang aja Oke Oke Ini kita langsung aplikasikan ke Bagian Sepatunya Di semprot Seperti biasa Semprotnya seperti ini Oke Ya Kemudian didiamkan selama kurang lebih 5 menit ya Ya Sampai kita menunggu Nano protectornya meresap di bagian Rough out leader Dari sepatu 8105 ini Kita coba treatment yang Sepatu yang lain ya Oke Untuk 8083 ya Mas Tansil ya Ya Ini kan sepertinya Memang sepatu tempur saya ini ya Sedikit agak kotor emang Ya Jadi Ya Kita perlu Peralatannya seperti Sebelumnya Cuma ada sedikit tambahan Tambahannya apa saja nih Sikat Sikat Kemudian Sweat Terus Sabun ya Kita pakai sabun foaming Ini ya Oke Foaming Jika kita ingin membersihkan Sepatu Awalnya tetap Talinya dilepas dulu ya Mungkin Mas Tansil bantu saya juga Oke Siap Biar cepat ya Ya Soalnya kadang orang yang gak sadar tuh Mas di selah-selah lidahnya itu ada kotorannya juga Ya Begitu Oke langsung aja kita sikat ya Ya Ini Oke Langsung Debu-debunya Diterbangan ya Hehehe Ini sepatu kerja atau gimana nih Mas Ang? Sepatu kerja nih Mas ya Kerja ya Jadi berangkat kerja naik motor Ya Hujan-hujanan kepanas-panasan Pakai ini Jadi kemarin waktu selesai treatment Sekarang udah mulai kotor lagi Kotor lagi ya Ya emang butuh sepatu tempur Jadi emang udah kena hujan udah Bekali-kali ya Ya Oke setelah kita Sikat Kita siapin foaming Ya Dober brush Mas sama kain lapnya ya Ya oke Coba kita Pages Semprotin di ujung bagian ujungnya ya Ya Langsung Seperti itu ya Langsung di Semprot Oke Kalau saya biasanya Melingkar begini Mas Oke oke Kurang banyak sepertinya nih Mas Sambal lagi ya Oke Oke Seperti Kiri hai 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 oh iya iya harga enggak hai 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 Oke baik agak mania sembari kita menunggu 8083 nya kering kita lanjut ke treatment 1903 ya ya untuk 1903 ini kan emang jadi upernya kelihatan udah-udah keras banget kaku Oh ya mungkin dari sebelumnya udah kebanyakan pakai treatment entah dari letter bump atau kayak kayak gimana tuming oil saya juga enggak tahu ini jadi emang sedikit butuh peralatan lebih ekstrim dari daripada yang dua sepatu tadi ya ini untuk 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 sepatu ini saya butuh peralatan atau bahan pendukungnya contohnya air panas air panas air panas terus air panas mendiri banget ya enggak nggak mendiri banget sebenarnya 70 derajat celcius udah cukup sebenarnya berarti biasa orang-orang orang-orang awalnya kita lepas dulu talinya ya oke 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 pokoknya langkah awalnya lepaskan tali dulu ya baru dulu kenapa masker talinya terlepas dulu karena saya pernah treatment tanpa melepas selas tali ya nah dari pakai waktu itu pakai kondisioner nah kondisionernya itu masuk ke selas tali ini karena rata-rata eyeletnya ini ada yang dari kuningan yang dari metal gitu ya ya bener-bener kalau terkena terkena leather bump atau kondisir atau atau yang lainnya oke jadi semacam lama-lama menjadi menggumpal disini jadi kayak gemuk gitu Oh hijau terus kayak kayak ada menggumpal kayak kayak gemuk gitu Oh itu bisa jadi kurang bagus ya selangkah setelah kita lepaskan tali untuk perawatan yang ini terus kita sikat dulu ya sikat biar debu-debu apa debu di permukaannya bisa hilang ya iya buturan debu iya buturan debu iya hahaha di sela-sela lidah ini pasti ada jamurnya Oh ya Oh ya kan Oh sudah mulai bermekaran jemur-jamurnya inilah kita fungsinya untuk membuka tali Oh ya biar satunya ya oke oke bener-bener jadi karena ini memang sering apa sepilih ya tapi bisa kurang kurang bagus juga ya kalau ada jamur disini ya oke sudah lama tidak di treatment ya sepatunya ya oke selanjutnya Oh ya dulu ini setelah kita sikat kita langsung kita eksekusi nih langsung eksekusi nah disini apa aja yang kita perlukan untuk kita langsung pertama kita pakai sikatnya nih ya sikat kita selipin ke air panas oke kemudian di masukin pakai ini sedikit dengan saya sob oke terus di kita sikat oke ini ini bisa dibagi ini buat mungkin teman-teman ragamannya bertanya nih air panas itu apa sih fungsinya jika dipakai buat kulit iya kenapa saya pakai air panas ini karena air panas sama campurannya dengan sederhana ini bisa mengangkat minyak yang ada di upper oh oke ini kan bekas-bekas treatmentnya sebelum-sebelumnya kan mengeras ya kan dengan campuran air panas sama sederhana itu bisa mengangkat minyak yang ada di setiapnya oke jadi akan lebih bersih ya lebih bersihnya ya langsung dilap ya oke oke ragamannya setelah kita lakukan proses pengeringan ya masa ang ya ya ini sepatunya sudah clean dan yang pastinya sudah seperti baru nah mana sepatunya ini boleh ini kita tunjukkan kepada raga-raget mania nah ini kan kemarin kan yang masih ini ya Mas Tansil ya sepatunya masih masih oke nggak perlu ditreatment banyak ya kita cuma sikat terus habis itu pakai protector terus kalau yang ini yang ini kan emang ada sedikit kotor oke kita pakai forming yang terus ini agak sedikit ekstrim nih ya nah ini hasilnya seperti ini ya nah ini bisa kita lihat untuk hasilnya lebih terang warnanya ya dan pastinya lebih kontras banget perbedaannya jadi ini Mas Tansil kemarin kan ini kan emang warnanya juga masih masih oke ya kan nggak perlu ditreatment terlalu banyak lah cukup pakai protektor aja kemarin ya jadi enggak enggak begitu ada banyak perbedaan cuman nanti kita kasih lihat dengan coba ditetesin air ya tetesin air seberapa dia bisa menolak airnya seperti apa boleh coba mas karena udah kita tetesin nanoprotektor ya kita lihat daya talas ya seperti itu keren banget mas ya udah kayak jadi kalau misalnya hujan ini aman kalau udah pakai nanoprotektor tadi ya kalau yang ini bisa dicobain ini yang belum kita semprotkan nanoprotektor ya masanya ya kelihatannya basah itu di ujungnya sini masih masih masuk airnya masih masuk air beda berarti ya mas ya yang disitu tidak tersentuh air sedikitpun ya jadi airnya hanya di atas aja ya seperti talas seperti itu ya ini bisa menjadi solusi buat ragamannya kalau dalam kondisi hujan ya kondisi hujan ini bisa menjadi solusi ya oke selanjutnya yang aeroranger ya nah ini gimana nih penjelasannya Mas Ang kemarin kan nggak begitu ya memang kotor sih cuman kita atasin dengan pakai minyak aja udah saya rasa cukup jadi perbedaannya juga masih kelihatan ini disininya agak terang dari dari tuunya kelihatan disini gelapnya ada kotorannya disini agak lebih sedikit bersih ya mungkin seperti itulah kemudian yang 1903 ya nah ini sangat mencolok perbedaannya bisa kita lihat ya ini sebelum ya beforenya dan ini afternya ya kemarin kan ini karena karena ini terlihat banget gelapnya terus sepertinya udah kebanyakan mungkin ditreatment jadi berminyak banget sampai-sampai nggak ada bulunya nih Oh sabar makanya perlu air panas ya Nah ini kemarin kita pakai air panas kemarin kita pakai air panas terus kita pakai febing yang warna kuning tuh Mas ini ya nah pakai itu kolesin jadinya seperti ini nih kalau kemarin embosnya aja nggak kelihatan ya ya kayak gini nih kan nggak terlalu kelihatan sekarang embosnya malah lebih lebih kelihatan sih lebih kelihatan ya jadi cuman udah udah pasti kelihatan lah berbedaannya ya udah warnanya oke jadi kesimpulan yang bisa kita berikan buat Ragged Mania nih kira-kira gimana mas yang terkait dengan treatment ya cuci atau cuci sepatu kubut Raff Out dari brandnya Red Wing nah itu gimana kayaknya jadi kan semua ini kan menurut pengelaman pribadi saya mas ya kebetulan saya kan punya sepatu Red Wing Iron Ranger terus saya juga belajar-belajar dari Googling juga apa itu Raff Out no bug terus Sweat itu apa terus dan kebetulan saya punya sepatunya Raff Out dan ini saya juga beraninya cuma di sepatu Red Wing karena saya punya ini ada sih beberapa sepatu dari brand lain tapi saya belum pernah nyobanya jadi saya bukannya tidak bisa atau kayak gimana karena belum nggak punya jadi saya juga ya iya inilah pengalaman pribadi saya jadi kalau memang teman-teman Ragged Mania ada komen kayak gimana Oh harusnya seperti ini seperti bisa di-share juga ini bukan berarti saya ini saya ahli dalam dalam treatment enggak ini kan saya juga dari belajar sharing-sharing ini ini menurut saya kalau memang berguna buat teman-teman semuanya kan juga bisa jadi masukkan juga jadi masukkan dan bisa menjadi info lah buat teman-teman Ragged Mania ya jadi ini bisa kita share buat kita bersama yang kira-kira yang punya sepatu boot dengan model Raff Out ya benar sekali Mas Tansil dan ini menjadi poin penting bahwa untuk treatment ini ini dilakukan untuk sepatu Red Wing ya Iya karena kita tidak merekomendasikan untuk sepatu brand lainnya ya karena dikhawatirkan nanti tidak sesuai karena itu tadi kan di awal sudah disebutkan bahwa sebelum kita melakukan treatment itu kita harus perhatikan jenis kulitnya dulu ya jenis kulitnya seperti apa kemudian tingkat kotor ya Iya karena mana itu bootnya jadi kalau kita maunya lebih clean lebih clean itu bisa seperti itu ya Nah kalau mau lebih raget gitu ya Nah itu mungkin ya nggak usah dicuci ya ya Mungkin hanya butuh treatment-treatment agar tidak seperti ini lah yang seperti ini lah cuma pakai pakai nanoprotektor aja udah cukup ya ya bener-bener jadi seperti itu untuk perawatannya Oke raget mania semoga tips ini bermanfaat buat raget mania dan kita cukup sambil sini ya karena kita harus nyamakan lagi nih kita yang sebelah-kanan ini ya kita harus cuci juga ini soalnya biar sama nggak mungkin kayak begini kan kita kalau dipakai malah jadi belah ya oke oke raget mania jika ada saran dan kritik yang bersifat membangun buat kita semua silahkan dan komen di kolom komentar dan terima kasih waktunya masa Ang sudah berbagi tips dengan raget mania don't forget like share and subscribe channel raget ID see you next time bye-bye 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 bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton